Intro Selamat berjumpa kembali dengan saya Christiana Denanti dalam Mata Kuliah Statistika untuk Program Studi Akuntansi Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar untuk topik angka indeks angka indeks ini menjadi materi penutup di dalam materi perkuliahan statistika untuk program studi akuntansi dalam pokok bahasan indeks, angka indeks kita akan belajar mengenai makna yang terkandung dalam angka indeks serta kegunaannya dalam perekonomian perbedaan antara angka indeks sederhana dan tertimbang yang ketiga jenis-jenis angka indeks dan masalah dalam penyusunan angka indeks untuk pokok bahasan pertama makna angka indeks angka indeks selalu dinyatakan dalam persen ini merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan keadaan, kegiatan, peristiwa yang sama jenisnya yang berhubungan satu sama lain dalam dua waktu berbeda fungsi angka indeks untuk mengukur secara kuantitatif adanya perubahan dari keadaan dalam dua waktu yang berlainan untuk itu diperlukan dua jenis waktu yang diperlukan yaitu waktu dasar dan waktu yang sedang berjalan perbedaan antara angka indeks sederhana dan tertimbang untuk angka indeks sederhana menganggap perubahan harga masing-masing komoditi mempunyai peran yang sama pentingnya atau mempunyai bobot yang sama terhadap perubahan harga secara keseluruhan jadi setiap data itu memiliki arti yang sama tidak ada tahun yang menjadi nilai yang tertinggi atau komoditi atau data yang dipakai untuk menghitung angka indeks tidak memiliki bobot yang berbeda sedangkan untuk indeks tertimbang menganggap perubahan harga masing-masing komoditi mempunyai bobot yang tidak sama yang menunjukkan arti penting masing-masing komoditi terhadap perubahan harga kita akan melihat untuk jenis-jenis angka indeks ini ada beberapa, ada delapan jenis indeks yaitu indeks relatif harga indeks harga agregatif sederhana indeks rata-rata relatif harga sederhana indeks harga agregatif tertimbang indeks ideal drobis dan viser indeks harga wals dan marsat at the world indeks rata-rata relatif harga tertimbang dan indeks berantai untuk masing-masing indeks kita akan lihat contoh berikut ini untuk indeks relatif harga kita membutuhkan dua data yang berasal dari waktu dasar dan waktu yang sedang berjalan atau waktu tertentu misalkan PN itu harga pada waktu tertentu P0 itu harga pada waktu dasar maka indeks relatif harga adalah PN per P0 kali 100% sebagai contoh harga pada tahun 2020 sebesar Rp4.500 dan pada tahun 2021 menjadi Rp5.000 maka kita dapat menghitung indeks relatif harga Rp5.000 dibagi Rp4.500 kali 100% ketemu Rp111,1% selanjutnya indeks harga agregatif sederhana ini memiliki kelebihan mudah dipakai kekurangannya tidak memperhitungkan arti penting secara relatif dari berbagai komoditi karena semua harga komoditi diberi bobot yang sama atau mempunyai arti penting yang sama ini seperti pada perbedaan nilai indeks sederhana dengan nilai indeks yang tertimbang tadi kekurangan yang berikutnya adalah peka terhadap satuan dalam pencatatan harga seperti liter, gram kita akan mendapatkan angka indeks yang berbeda karena perbedaan satuan yang digunakan rumus indeks harga agregatif sederhana itu sigma PN dibagi sigma P0 kali 100% contoh disini ada tiga jenis komoditi beras, minyak, dan gula untuk harga tahun 2020 beras Rp11.000 per kilo minyak Rp12.000 per kilo gula Rp12.000 per kilo kemudian di tahun 2021 beras menjadi Rp12.500 minyak Rp14.000 gula Rp12.500 bagaimana indeks harga agregatif sederhana bisa kita peroleh kita hitung dulu jumlah untuk P0 disini jumlah harganya adalah Rp35.000 kemudian jumlah harga pada tahun berjalan Rp39.000 maka indeks harga agregatif sederhana itu Rp39.000 dibagi Rp35.000 kali 100% hasilnya Rp11.000 111,43% selanjutnya rumus indeks harga agregatif sederhana oh ya maaf tadi ya tadi yang kita hitung adalah harga agregatif sederhana ini contohnya kemudian sekarang harga rata-rata indeks rata-rata relatif harga sederhana jadi yang ini berbeda dengan ini tadi ya kalau ini agregatif sederhana ini rata-rata relatif harga sederhana terdapat beberapa cara menghitung rata-rata relatif harga bisa menggunakan rata-rata hitung rata-rata harmonis rata-rata ukur juga median nah nanti tergantung metode mana yang kita pakai jika yang digunakan adalah konsep rata-rata hitung maka rumus indeks rata-rata relatif harga adalah sigma Pn per Pn dibagi n kalau seandainya kita menggunakan median berarti rumus pembilangnya menggunakan rumus median nah ini ini apa namanya contohnya seperti ini dengan contoh pertama tadi ini jenis komoditinya beras, minyak, dan gula harga tahun 2020 ini harga tahun 2021 maka untuk relatif harga kita hitung dulu untuk relatif harga disini kita pakai rumus yang ini tadi ya relatif harganya ini seperti ini Pn per Pn x 100% kita dapatkan pada kolom relatif harga lalu untuk indeks relatif harganya kita kalikan 100% ini hasilnya kemudian ini kita jumlah untuk indeks relatif harga kita jumlah totalnya 3,345 dibagi 3 ini ada 3 komoditi x 100% ketemu indeks rata-rata relatif harga 111,5% selanjutnya indeks harga agregatif tertimbang ada 2 yaitu indeks harga agregatif tertimbang last payers dan indeks harga agregatif tertimbang PASI untuk yang last payers itu rumusnya IHL itu sama dengan sigma PN G0 dibagi sigma P0 G0 kali 100% bukan 10% 100% kita temukan untuk yang lapase ini PN QN dibagi sigma P0 QN perbedaannya disini untuk notasinya ya untuk harga tertimbang itu HP kalau yang tertimbang PASI HP ini tadi untuk yang last payers itu PN G0 pembaginya adalah P0 G0 sedangkan untuk yang PASI itu PN QN pembaginya P0 QN ini kali 100% juga contoh disini nah ini data yang sama tadi ya untuk last payers tadi kita membutuhkan PN QN POP QN kita hitung dulu disini P0 QN ini PN QN nah ini data data PN QN ketemu 842 500 842 500 kemudian PN QN 750 dikalikan 100% hasilnya 112,3 sedangkan untuk indeks harga agregatif tertimbang PASI ini membutuhkan rumus PN QN nah ini kolom PN QN ya ini PN QN PN QN hasilnya 1.365.000 kemudian untuk P0 QN itu 1.210.000 hasilnya untuk indeks harga agregatif tertimbang PASI itu 112,8% berikutnya indeks ideal drobis dan viser ini rumusnya ID itu sama dengan indeks harga lapasel last prior ditambah dengan harga indeks untuk PASI dibagi dua tadi kalau untuk rumus viser itu menggunakan akar indeks harga last Paris kali indeks harga PASI hasilnya seperti ini tadi ketemu last Paris nya 112,3% PASI nya 112,8% maka indeks drobis itu ketemu 112,55% dan indeks viser 112,55% disini untuk indeks drobis dan viser itu dikatakan ideal karena sudah mencakup perbedaan indeks dari last prior dan PASI jadi perbedaan itu menjadi hilang maka kalau dihitung dengan indeks viser hasilnya sama berikutnya indeks harga Walsh dan Marshal Ergawalt untuk rumus indeks harga Walsh itu sigma PN kali akar G0 Gn dibagi sigma P0 kali akar G0 Gn hasilnya dikalikan 100% sedangkan rumus indeks harga Marshal Ergawalt itu IME itu sama dengan sigma PN kali G0 plus Gn dibagi sigma PN kali G0 plus Gn Gn ini ini rumusnya Gn plus Gn 1 juta ini P0 ya saudara ya sebenarnya ini saya perbaiki dulu 800 ini PN G0 plus Gn dibagi P0 yang disini P0 yang bawah itu P0 ini hasilnya untuk walls tadi masih Marshal dan Edgawalt ya ini yang walls itu hasilnya 112,6 sedangkan untuk Marshal Edgawalt nya itu 12,6 juga jadi sama hasilnya kemudian berikutnya adalah indeks rata-rata relatif harga tertimbang ini ada tiga jenis yaitu indeks rata-rata relatif harga dengan timbangan P0 G0 kemudian indeks rata-rata relatif harga dengan timbangan Pn Gn indeks rata-rata relatif harga dengan timbangan Pd Gt ini pola rumusnya itu sama timbangan itu ya ini P0 G0 itu digunakan untuk mengkalikan sigma Pn per P0 kalau ini timbangannya Pn Gn dipakai untuk pengali sigma Pn per P0 untuk pembilang ini polanya sama ini Pt Gt ini dipakai untuk pengali Pn per P0 disini ambil contoh untuk yang menggunakan timbangan Pn Gn indeks rata-rata relatif harga tertimbang untuk timbangan Pn Gn ini data yang kita butuhkan kita hitung dulu semua hasilnya ini Rp1.542.310,61 dibagi dengan sigma Pn Gn itu Rp1.365.000 hasilnya dikalikan 100% ketemu indeks harga relatif tertimbang Rp112,96 98% yang terakhir indeks berantai ini rumusnya adalah IN untuk N min 1 sama dengan Pn dibagi Pn min 1 kali 100% untuk misalnya disini ada data suatu commodity itu harganya pada tahun 2018 itu Rp1.000 pada tahun 2019 Rp1.100 pada tahun 2020 Rp1.200 tahun Rp1.300 Rp1.300 berarti dibagi harga tahun 2018 indeks berantainya adalah Rp1.100 di tahun 2020 kita pakai harga tahun perjalanan Rp1.200 dibagi harga tahun N-1 tahun 2019 ini Rp1.100 begitu seterusnya jadi kalau berantai kita menggunakan menghitung indeks itu menggunakan data tahun sebelumnya jadi sebenarnya indeks berantai ini mirip dengan harga relatif hanya saja kalau harga relatif itu hanya untuk membandingkan 2 tahun saja tapi kalau indeks berantai bisa untuk lebih dari 2 tahun itu saudara untuk materi kita pada kesempatan kali ini oke thank you nice to meet you tetap ini menjadi materi terakhir untuk ujian akhir semester oke terima kasih sampai jumpa di video